Assalamualaikum, halo anak-anak, disini ada yang sudah tau gak sih apa AKM itu, apa sih tujuannya dilaksanakannya AKM dan bagaimana ya sistem pelaksanaannya. Oke langsung aja ya kita bahas bersama-sama. Sebelumnya kita harus tau dulu kepanjangan dari AKM. AKM merupakan kepanjangan dari assessment kompetensi minimum. AKM bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam hal literasi membaca dan literasi numerasi atau matematika. Assessment literasi membaca yaitu mengukur kemampuan siswa dalam hal memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai jenis tekst tulis. Sedangkan assessment literasi numerasi yaitu mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke selanjutnya kita akan bahas bentuk-bentuk soal pada AKM. Yang pertama bentuk soal pilihan ganda. Siswa dapat memilih satu jawaban yang paling tepat pada setiap soal. Yang kedua bentuk soal pilihan ganda kompleks. Siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban tepat pada setiap soal. Yang ketiga bentuk soal menjodohkan. Siswa dapat menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik yang lain yang merupakan pasangan, pertanyaan, dan jawabannya. Yang keempat bentuk soal isian singkat. Siswa dapat menjawab soal berupa kata, bilangan, atau jawaban pasti yang lain. Yang kelima bentuk soal urean. Siswa dapat menjawab soal berupa kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah sekarang sudah tahu semua kan tentang AKM? Jadi AKM akan diujikan pada siswa kelas 5 pada semester genat. Sebagai pengganti ujian nasional di kelas 6. Jadi siapkan diri kalian mulai dari sekarang ya. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.